Bila Anda berkunjung ke Distrik Orasbari, Kabupaten Manukur Selatan, maka Anda akan dengan mudah menemukan sebuah taman yang terletak di pinggir jalan. Taman yang terletak di kampung Waroser, Distrik Orasbari ini diberi nama Taman Tuai sesuai dengan nama moyang dari masyarakat setempat. Berikut liputannya. Taman Tuai merupakan satu-satunya taman yang berada di Distrik Orasbari, Kabupaten Manukur Selatan. Taman yang terletak di kampung Waroser ini merupakan tempat bersantai bagi masyarakat. Taman ini dibangun pada tahun 2014 lalu oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Manukur Selatan. Taman ini memiliki luas lahan 75 x 100 meter. Hal yang membuat Taman Tuai menarik perhatian masyarakat karena banyak ditanami pepohonan serta bunga bermacam-macam warna. Selain itu ada pula tempat duduk untuk bersantai yang disediakan di sekitar taman. Salah satu petugas Taman Tuai, Daud Anari menjelaskan, kata Tuai diambil dari nama moyang masyarakat yang bermukim di Distrik Orasbari, Kabupaten Manukur Selatan. Nama Tuai dipilih sebab taman tersebut memiliki tempat yang sejuk dan indah untuk dipandang. Sehingga setiap hari banyak masyarakat dari berbagai wilayah yang datang mengunjungi Taman Tuai sekedar untuk bersantai dan melepas lelah, ataupun untuk dijadikan sebagai lokasi foto maupun tempat berolahraga seperti senam dan lainnya. Taman Tuai. Taman Tuai. Taman Tuai. Taman Tuai itu moyang pun nama jadi tunggu orang tua dulu. Pakai bahasa apa itu? Itu orang tua yang sudah kasih nama dulu Taman Tuai jadi. Jadi setiap orang tua sini kalau turun main bola di Manukwari itu pakai nama Tuai. Tuai ya? Iya. Bila ada adeku arti lain, Tuai saja. Tuai ya? Sementara itu salah satu masyarakat Manukwari, Oto Kambuai yang mengatakan, ketika melakukan perjalanan panjang ia menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di Taman Tuai. Oto pun sangat kagum dengan keberadaan Taman Tuai yang dinilai sangat bagus dan menawarkan kesejukan. Oto berharap ke depan pemerintah dapat menempatkan beberapa pedagang kaki lima yang menjual berbagai makanan maupun minuman di sekitar Taman, sehingga pengunjung yang datang tidak lagi repot mencari makanan ataupun minuman. Ya ini baru pertama kali untuk Taman Tuai. Bapaknya bagaimana? Kalau menurut saya sih, sepertinya ini bagus. Namanya kalau bisa Taman ini juga di tanggung kesusat, Taman Tuai juga bisa disebut bahkan alon-alon. Di mana tempat orang bersantar sambil berjuara, ada yang juga merengar, ada yang juga jaging, ada yang juga serga kematan. Nah, sebetulnya ada di sini untuk bisa ke Taman Tuai. Terus kalau bisa juga Taman Tuai bisa kemampuan bergesar. Beberapa masyarakat di Srikorosbari juga mengatakan lokasi Taman Tuai sangat strategis karena dibangun berdekatan dengan tower pemancar signal. Dalam sehari, masyarakat yang datang mengunjungi Taman Tuai sekitar 20 hingga 30 pengunjung, sehingga tidak ada salahnya jika Anda dan keluarga berkunjung ke Kabupaten Manokori Selatan ataupun melakukan perjalanan menuju Kabupaten Teluk Bintuni bersantai sejenak di Taman Tuai. Dari Manokori Selatan, Jimi Tebiso mengabarkan. Pemirsa informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas, saya Wilak Tufanusoron Mohonpame. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Terima kasih telah menonton!